Halo mas bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana cara memperbaiki cipratan lumpur yang masuk ke ruang mesin dari fender sebelah kiri Nissan Grand Livina saksikan videonya sampai selesai karena nanti ada hal-hal kritikal sebagai penentu perbaikan itu akan berhasil atau tidak buat kawan-kawan yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu supaya lebih mudah untuk mendapatkan update informasi dari channel ini ya tanpa perlu lama-lama, check it out ya baik, cipratan lumpur yang tadi saya maksud ada di area sini ya ini sering sekali terjadi pada Nissan Grand Livina jadi sayang sekali ketika area mesin sana sudah bersih tetapi disininya kotor gara-gara lumpur ini kalau jarang dibersihkan kotornya bisa sampai lebih banyak lagi mungkin bisa disut lebih dekat posisinya ini dia, jadi sangat mengganggu sekali ya kalau saya ini dia masuk lumpurnya itu dari area selah-selah ini jadi pertemuan antara plat body dengan fender mungkin dari bawah lebih kelihatan sini kameranya lumpur masuknya itu dari celah sini ya telah pertemuan antara fender dengan plat body dan ini posisinya juga tidak fix ya dan menurut saya sih ini agak salah desain ya karena harusnya ini menutup ke atas sana supaya cipratan lumpur ini tidak langsung mengenai celah sini nah ini menjadi penyebab kenapa lumpur itu bisa masuk ke ruang mesin nanti akan coba kita lakukan perbaikan seperti apa tapi sebelumnya akan kita bersihkan dulu lumpur-lumpur yang ada di area fender ini dan di area mesin sana baik, area fender sudah saya bersihkan ya yang di ruang mesin juga sudah saya bersihkan pastikan di celah ini bersih dan kering karena nanti akan kita aplikasikan sealant ayo kita dari atas ya oke untuk dari atas area kritikalnya kita harus membuat lubang di area fender ini ya mungkin bisa didekatkan kameranya lubang disini kelihatan tidak ya ini sudah saya bikin sih lubangnya ini disini ya ini jadi lubang ini di fendernya ya ini yang akan menentukan apakah perbaikannya nanti berhasil atau tidak jadi lubang ini nanti akan kita gunakan untuk mengikat antara fender ini dan lubang yang ada disini ini lubang aslinya kalau yang di bodi ini supaya fendernya lebih statis sehingga nanti sealantnya tidak mudah terkelupas ya karena kalau tidak dikasih lubang pengikat ini nanti sealantnya akan mudah terkelupas dan dia tidak awet ya baik kita berikan sealant ya yang celahnya tadi kita kasihnya dari sisi bawah aja supaya lebih mudah dan ini fendernya ditekan dari atas supaya celahnya membuka lalu kita aplikasikan secara merata sealantnya yang banyak saja supaya yakin ini benar-benar tertutupi selanjutnya kita pasang tirap ya di lubang yang tadi sudah kita buat kita tekan dari bawah kita ikatkan tirapnya supaya benar-benar kencang lalu yang terakhir disini juga ada lubang dua ya lubang kecil tidak tahu ini lubang apa bawaan kita tutupin aja dengan sealant juga sebenarnya masih ada cara lain lagi sih untuk memperbaikinya yaitu dengan cara melipat plastik liner fender ini di atas plat yang ini untuk pengerjaannya kawan-kawan harus melepas klip-klip liner fender ini ya semuanya dilepas terus liner fender ini didorong ke depan ditahan dan didorong ke atas hasil akhirnya seperti di foto ini silahkan kawan-kawan pilih mana yang paling sesuai dan mana yang kira-kira paling mudah untuk kawan-kawan semua baik baik demikian tadi perbaikan kita di hari ini ya akan saya coba dulu seminggu atau dua minggu ke depan akan saya pakai di jalan-jalan berlumpur apakah masih masuk di area mesin atau tidak lumpurnya ya ini sudah satu mingguan lebih ya mobil sudah beberapa kali saya pakai fender bawahnya sudah kotor lagi ya coba kita lihat hasilnya seperti apa yang di ruang mesin nah sudah tidak ada lagi lumpur dan pasir yang menyiprat di area sini Alhamdulillah berarti berhasil ya demikian informasi dari saya apabila bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terima kasih